Serangan drone Ukraina kembali gagal menyerang markas armada laut hitam Rusia. Drone itu berhasil ditembakkan jatuh oleh pasukan Rusia di atas pelabuhan di Sevastopol. Gubernur Mikhail Razfosyazev memberikan penjelasan pada Senin 16 Januari. Ia menerangkan pertahanan udara menibak jatuh kendaraan udara tak berawak di atas pelabuhan Sevastopol. Dengan kesinggapan itu lingkungan sekitar tetap aman, bahkan disebutkan pelayanan pemerintah publik tetap berlangsung aman dan terkendali. Sebagai mana diketahui, Sevastopol merupakan lokasi markas armada laut hitam Rusia. Kawasan itu telah menjadi sasaran beberapa serangan drone belakangan ini. Sementara itu, menurut informasi terkini, Rusia kembali akan memperkenalkan kapal selam nuklir. Kapal selam itu memiliki kemampuan membawa drone bawah air berkemampuan nuklir Poseidon. Disebutkan produksinya sudah selesai yang dilakukan dalam proyek khusus 09852 Belgorod. Berbagai uji coba komponen inti drone bawah air Poseidon dilaporkan berhasil diselesaikan, termasuk unit tenaga nuklir. Kapal selam Belgorod tersebut mulainya dirancang untuk menangani beragam tugas penelitian. Selain itu, kapal itu digunakan untuk mengimplementasikan penelitian dan operasi penyelamatan, termasuk penyelamatan laut dalam dan kendaraan selam tak berawak otonom. Di bawah program persenjataan negara Rusia hingga tahun 2027, pembuat kapal akan mengirimkan tiga kapal selam bertenaga nuklir tujuan khusus ke Angkatan Laut Rusia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!